merawat pohon kelapa itu susah-susah gampang ya di kalah kelapa di musim kemarau pertumbuhannya itu susah untuk dia tumbuh jika tidak disirami terus setelah dewasa pun dia diancam oleh binatang penyerang iaitu seperti wawung ya seperti wawung nah seperti ini dia melubangi pohon kelapa nah disini aku mau berbagi sebuah solusi cara alami atau tanpa menggunakan bahan kimia Bagaimana caranya kita mengusir hama penyerang ini tuh nungguin manggarnya aku lama banget tuh buahnya cuma ada satu karena apa pohonnya ini enggak sehat diserang oleh hama-hama penyerang gitu tapi sebelum itu aku ingin menunjukkan yang tidak kalah penting karena ini lebih banyak dimiliki orang pohonnya yaitu kita mau mengamati pohon nangkaku ini kalau kemarin buahnya itu satu tangkai ada ini kan satu tangkai ya ada 17 biji sekarang itu bisa bertambah lebih banyak lebih dari 17 biji teman-teman satu tangkai nah caranya bagaimana gitu nah seperti yang sudah aku ulas dalam video sebelumnya videonya tutorialnya ada di videoku ya bisa dicari ya di channel ini ya Bagaimana cara membuat lebat buah nangkah Nah kalian bisa lihat sendiri buahnya sampai ke tanah-tanah bahkan warnanya sampai kayak gini nih sampai kayak tanah ini udah mau matang ini ini tuh jenis persilangan nangka cempeda caranya bagaimana yaitu kita adakan sebuah pruning pemangkasan seperti ini setelah kita tahu ada cabang yang tidak berhasil membuahkan buahnya maka kita harus tebas hingga sampai ke pangkalnya nih seperti ini ini kan udah aku tebas barusan nih ini tuh memang harus harus kita tebas alasannya kenapa supaya pohon ini tuh tidak menyuplai makanan lagi di cabang yang sudah gagal membuahkan ataupun di cabang-cabang yang sudah habis dipanen yang sudah tidak ada buahnya gitu ya Nah hasil dari pruning itu seperti apa kita lihat nih tanaman nangka yang sudah kita pruning itu akan menghasilkan tunas baru yang akan memfokuskan pada buah-buah yang baru pula makanya betapa pentingnya pruning pada pohon nangka nangka di cabang-cabang yang gagal memberikan buah maupun yang sudah habis panen Nah ketika sudah kita pruning seperti ini maka dia akan memfokuskan tunas-tunas baru yang dia akan mereproduksi kembali dengan buah yang baru Nah seperti ini tempoh hari aku sudah aku adakan pruning ya Nah seperti gagang seperti ini nih ini sudah aku pangkas harusnya ini sampai ke sudut mangasnya ini mangasnya langkah sempurnanya tuh kita babat habis seperti ini teman-teman nih ini kan bekas habis buah nih langkaku ini ini aku mau tunjukkan seberapa besarnya pohon nangka ini ini sudah dua kali panen nangka baru segede ini guys Hai ini aku cukup percaya diri karena dari upaya yang sudah aku lakukan ataupun dalam merawat nangkaku ini sudah memberikan hasil gitu nih sudah dua kali panen ya Nah ini sudah membuahkan lagi ah tunas buah baru ya Hai ini apa setelah kita adakan pruning gitu pruning di gagang-gagang yang sudah tidak efektif lagi gitu ya Oke terus jangan lupa tadi selain dari penyiraman nih teman-teman penyayatan seperti ini nih ya ini getahnya ini harus kita keluarkan ini pokok penting banget pokok penting banget ini ah di dalam merawat sebuah tanaman nangka agar cepat berbuah lebat itu ataupun memaksa gitu ya agar cepat berbuah itu dengan cara pelukaan seperti ini ini tuh caranya tuh gampang dia tidak akan mati teman-teman kita seperti kita lukai seperti ini maka dia akan mengeluarkan getah-getahnya gitu jadi enggak perlu berlebihan Nah setelah itu biarkan langkah tersebut kemudian lakukan penyiraman aku sama sekali enggak pakai pupuk kimia kebetulan karena ini tempatnya ada di tempat sampah ya Apalagi ini sudah ada pupuk apa organik ini maksudnya ya Nah ini pun aku enggak pakai bahan kimia teman-teman semuanya ini murni nih murni hanya dari proses penyiraman punya pemangkasan pruning terus kemudian ah dalam merawat itu pembersihan lingkungan sekitar dan sebagainya bisa dilihat di videoku sebelumnya ya Oke Bagaimana caranya kita mengatasi tanaman kelapa ini kita ambil kita tidak menggunakan bahan kimia sama sekali karena ini juga bakalan kita minum makanya aku enggak pakai mau pakai apa kimia-kimia yaitu dengan cara seperti ini kita masukin garam di lubang-lubang ini ini satu sendok teh cukup ya ini di lubang-lubang yang memang disini kita curigai ada binatangnya entah semut nah semut-semut seperti ini ini enggak kelihatannya kena ini ya nah 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 ini semut nih untuk mengusir semut seperti ini kita menggunakan garam tidak hanya di lubang kita harus juga nih kita taruh juga di pelepahnya areal pelepah ini sudah aku bawakan satu sendok teh ya garam Nini aku taruh di dalam pelepahnya nah seperti ini jadi seluruh pelepah sampai di atas sana harusnya kita berikan garam cuma karena aku belum ada tangga aku belum menyiapkan ya nanti aja ya nanti aku naik ke atas aku kasih garam nah ini buahnya ini semata wayang yang sebelah kanan suwek banget nah jujur selain itu sebetulnya yang menghambat pohon kelapa ini itu susah membuahkan buah yang lebat adalah selain satu dari serangan hama yang kedua adalah tanamannya ini terlalu berdekatan dengan pohon nangkaku ini sehingga pelepah ini susah untuk mekar dan kemudian pertumbuhan manggar ataupun bunga kelapa itu terganggu gitu nah selain ini juga nih ada nih teman-teman nih yang sebelah kanan ini juga pohon nangka kalau ini kan nangka manis nih yang yang apa yang ada di sebelahnya ini tuh kalau kalian gagal sambung pucuk maka yang harus kalian lakukan adalah dengan cara penyatuan seperti ini kita angkat dengan berikut polybagnya kita naikkan di pohon kita lukai nih pohon yang cabang yang satu dengan pohon yang inti terus kemudian kita tempelkan dan kemudian kita bungkus menggunakan plastik atau solasi gitu ya nah kemudian nanti kita tunggu prosesnya agar tanaman induk dan tanaman yang akan kita silangkan ini sambung pucuk ya sebagai pengganti sambung pucuk supaya nggak gagal itu setelah menyatu barulah nanti kita pangkas di area sini cara mantul ini kalau sambung pucuk kalian gagal terus inilah cara gila hahaha oke ya teman-teman ya aku rasa sudah cukup ini di dalam aku edukasi bagaimana cara mempruning pohon nangka merawat pohon nangka agar gerbur buah lebat dan kemudian bagaimana caranya merawat ini pohon nangka eh pohon kelapa ya oke bye bye semuanya